Jangan kau jadikan suamimu tahanan kota Wajib lapor 24 jam Baru keluar satu jam menelpon Dimana kau pak? Dimana kau? Di kantor, bohong! Mana kau? Di kantor, bohong, tolong foto baru kirim Ya ya Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada disini bapak-bapak? Ada disini takut sama istrinya? Ada? 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 Berhenti kau jadi laki-laki Kenapa kau takut sama istrinya? Tidak ada harga diri itu Saya kubilang sama istrinya Boleh, kalau duit habis-habis itu rejekimu Tapi jangan kau mau kasih takut-takut saya Menelpon dimana kau? Video call Seti mati kita Baru satu jam mencari kita Sampai di rumah dia ngomil kerjanya Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istrinya pak ya Dia bilang soalnya kalau dia marah ustaz Dia kasih pecah piring ustaz Kalau dia kasih pecah piring pak Satu kasih pecah kok satu lusin Piring boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh diinjak-injak Allahuakbar Gara-gara pil caleg mau bertengkar Jangan Mereka mau jadi anggota DPR Kamu tim sukses bertengkar Ini juga karang-kara tim sukses Kasih berkelayoran Dia mau dapat proyek Kebohong aja kerjanya Siap Siap aman Disuruh bikin 10 Dua aja dibikin Ada tim sukses disini Banyak Ibu majelis taklim juga biasa jadi tim sukses Gampang pak Anggota saya 100 Tapi tolong belikan kami seragam Ayo Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik Politisi kau percaya Hancur kau Itu politisi kalau mau dipilih Gayanya luar biasa Pakai gamis Pakai sungkok Pakai serbang Bikin baleho Allahuakbar Tidak pernah didapat di masjid Apa pembohong begitu kau mau percaya Dia bagi-bagi kartu namanya Pilih saya Kita sama-sama orang Sulawesi Pilih saya Ada masalahmu Ini kartu namaku Telepon saya 24 jam Begitu terpilih Dia ganti nomor HPnya Itu yang kau mau percaya Hmm Dongo Ayo sudah Jangan bertengkar Sekarang sudah selesai pilpres Kalau ada yang merasa dibohongi Kau tidak usah ribut Kalau ada yang merasa dicurangi Kau tidak usah ribut Serahkan kepada Allah Demi Allah Tidak ada orang manusia yang mulia hidupnya Kalau dia pembohong Dan pendusta Tidak ada itu orang yang hidupnya mulia Kalau dia pecurang dan pembohong Tidak usah ribut Serahkan saja kepada Allah Aturan hukum biarkan jalan Jangan kau ribut Lebih kau urus danganganmu Ya Sekarang tidak ada lagi 0102 Tidak ada lagi Prabowo Tidak ada lagi Jokowi Yang ada sekarang 011 Tambah 012 Sama dengan 013 Persatuan Indonesia Ya Dua Penyebab orang bertengkar Berkemusu Apa? Sombong Apa itu sombong? Pakai barang mahal Belum tentu Pakai itu Ibu-ibu punya emas Pakai itu emasmu Supaya orang tidak remehkan kamu Apa sombong? Belum tentu Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang yang pakai Palsu Pakai emasmu pakai Kalau perlu tulis Emas murni Tapi jangan kuremehkan orang Ini bapak-bapak Kalau mau pakai ini Emas pakai Mau pakai Rolex pakai Mau pakai rado pakai Mau pakai baju krokodil pakai Tau korokodil Cabuaya Sekarang tidak ada lagi disini pakai cabuaya Karena dia sudah jadi buaya darat Boleh pakai Kapan kau sombong? Ketika kau hina tetanggamu Eh Kau tahu ini bajuku? Ini Singapura 3 juta Kamu tidak bisa beli miskin Nah Kau sombong Ibu-ibu Sombong Pakai emasmu Pakai Namanya perhiasan Kapan sombong? Kalau ibu menghina orang yang pakai Bukan emas Eh Kau tahu ini Mas Dubai 70 juta saya beli di Madinah Kamu tidak bisa beli Orang miskin Hah Kau sombong Pakai emas boleh Yang penting Jangan kau terlalu sombong Mentang-mentang pakai emas Gelang Gat begini terus Ayo Lah Lalu Apa yang menyebabkan Orang sombong Satu Sebab orang sombong itu Biasanya bertambahnya ilmu Kata Nabi Ya Di sini bisa jadi sombong Anak sarjana yang tinggi sekolahnya Pulang kampung sombong Dia lihat tetangganya Tidak ada sekolahnya Dia sombong Gara-gara ilmu Jangan Ada juga orang sombong Gara-gara ustad Banyak ilmunya sombong Adakah ustad yang sombong? Banyak Mana ustad yang sombong? Yang baru belajar agama 6 bulan Itu pun melalui Youtube Semua salah Ayo Adik-adik Yang baru belajar ini Yang merasa dirinya Kelompok hijrah Komunitas hijrah Baguslah kau bertobat Dan mendekatkan diri kepada Allah Tapi jangan kaku memahami Islam Ya Kenapa kita berbeda-beda dalam memahami Islam? Mohon maaf ini kaum-kaum non-muslim yang saya jelaskan Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena sumber hukum Islam kita itu ada 3 Satu Quran Dua hadis Tiga pendapat ulama Quran hanya tertulis Hadis hanya tertulis Hadis mengatakan Saya melihat Nabi Takbir sejajar dengan bahu Sejajar dengan bahu Mana disebut sejajar dengan bahu? Tidak ada videonya Tidak ada gambarnya Maka orang berimajinasi Membayangkan Sejajar dengan bahu itu bagaimana? Pertama begini Allahu Akbar Kenapa? Sejajarnya dilihat dari depan Ya tau? Yang kedua Allahu Akbar Sejajarnya dari atas Dia begini Boleh Mau begini silahkan Mau begini silahkan Semua ada darinya Ada juga yang saya lihat begini saja Ada juga Ada juga begitu Silahkan Yang kau salahkan orang Ada juga yang selalu serius Allah Silahkan Yang kau kasih salah orang Begitu kau salahkan orang Maka kau akan bertengkar Ada juga yang selalu serius Allah Silahkan Silahkan Jangan salahkan orang Ya Jelas ya Ya Jangan sombong Jangan sombong gara-gara ilmu Allah marah Dia cabut ilmu Maka kau bisa pikun Kalau pikun Mana ada ubatnya Pak Kalau ada orang jago sekali Sekak Salah-salahkan orang Tanya saja Kalau dia bilang dirinya jago Apa terjemahannya Apa terjemahannya Yassin Dan saya bilang Tidak tahu Apa kau mau sombongkan Yassin aja Aku tidak tahu Jangan sombong gara-gara ilmu Marah Allah Dia kasih pikun Ada orang Pak Banyak sekali gelarnya Banyak betul gelarnya Begitu dia mau pensiun Mulai pikun Diprotes sama istrinya Pak Biasanya kalau kau mau mengajar Aku cium-cium jidatku Ini sudah hampir dua minggu Tidak pernah lagi aku cium saya Dalam hati suaminya Astagfirullah Berarti siapa aku cium selama ini Ternyata pembantunya dicium Dua Penyebab orang sombong Apalagi Penyebab datangnya sombong Setelah bertambahnya ilmu Bertambahnya pangkat jabatan Ada kepala desa disini Ada Kepala desa jangan sombong Kau jadi kepala desa Karena kau dipilih rakyat Paling lama berapa tahun? Lima tahun Kalau terpilih lagi? Sepuluh tahun Tidak terpilih? Wabilahi tofiq wal hidayah Kau keluar bos Anggota DPR Jangan sombong Kenapa? Kau jadi anggota DPR Karena rakyat pilih Kalau kau tidak dipilih lagi Kau jadi rakyat biasa Jadi bupati Jangan sombong Kenapa? Lima tahun Kau jadi bupati Karena rakyat memilihmu Jadi gubernur Jangan sombong Kau jadi pejabat Karena rakyat memilihmu Lalu apa yang kau Sombongkan? Ada pegawai negeri disini? Camat Lura Jangan sombong Pensiun Jadi berhenti Kau jadi pegawai negeri Apa? Apa lagi yang membuat orang sombong? Jabatan Jangan! Allah tidak senang Yang ketiga Sebab orang sombong Apa? Bertambahnya harta Jangan sombong Gara-gara harta Pak ketua Punya teruko banyak Jangan sombong Ayo Belajar dari Palu Donggala Sekejap saja Sudah sampai 10 menit Miskin Gempamu bihancur Apa yang kau sombongkan? Hah? Ayo Ada kawan saya Kasian Kerja tadi kaya di Palu Tidak punya asuransi Kena gempar Rata Hancur semua harta-hartanya Sekarang kerja di Makassar 1.500.000 Gajinya 1 bulan Apa yang kau sombongkan? Oke lah Rumahmu bagus Tabunganmu banyak Tapi Allah marah Nak kasih penyakit Penyakitnya apa? Tidak bisa makan nasi Tidak bisa makan garam Dilara makan gula Dilara makan daging Dilara makan lembok Sambel Apa yang bisa namakan? Ubi rebus Uannya 1 miliar Cuma ubi bisa namakan Apa? Apa yang kau sombongkan? Hah? Apa yang mau sombongkan? Dengan harta? Jangan sombong Ini cewek Apa yang kau mau sombongkan? Kau cantik Kau cantik 17 tahun Tapi 71 tahun Masih cantik kau Apa yang mau sombong? Apa ini bapak-bapak Mau sombong? Jangan sombong Allah tidak senang Orang sombong Makin tinggi pangkat Makin cerdas Makin banyak duit Dia tahu aduh Oh orang makin Menjadikan teladan Eh Nak Kau lihat itu haji Itu banyak duitnya nak Banyak hartanya Bagus jabatannya Tapi tidak pernah ngomong sombong Yang kau sombong Itu dia itu Contoh kau itu nak Tapi kalau kau miskin Kata Allah Ya Ada 3 teman setan di dunia Satu di antaranya Ganiyun mutakabbir Orang kaya yang sombong Minum dulu 3 teman setan Kata Allah dari dunia ini Temannya setan Siapa Orang kaya yang sombong Ganiyun mutakabbir Itu temannya setan Kayak harta sombong Temannya setan Kayak pangkat sombong Temannya setan Kayak jabatan sombong Temannya setan Kayak ilmu sombong Temannya setan Tapi orang masih bilang Ya wajarlah dia sombong Kaya Banyak uangnya Tinggi pangkatnya Cerdas Ya wajar dia sombong Ada jalannya Tapi temannya kok setan Tapi ini sudah miskin Pengangguran Mulutnya busuk Tidak ada kerjanya Jelik mukanya Bau keteknya Sombong lagi Eh bukan Temannya setan Kau sudah jadi setan Silakah Nah Puncak kesombongan Kata Allah Mereka yang enggan sujud Puncak kesombongan Mereka yang Tidak mau sholat Ini saya lihat Ini ibu-ibu banyak Yang malah sholat Muka-mukanya Saya lihat Kapan ibu-ibu banyak Yang dah sholat Selesai haid Dia bilang suaminya Biasanya Kau cuma lima hari Haid Ini kau sudah Tujuh hari Belum sholat Ih orang belum bersih Dia bilang suaminya Kau bohong toh Apa bohong Saya kasih lihat Apa kamu kasih lihat Ketawa baru dirinya Nak kena Ini semua ini Ini Apalagi Perempuan banyak Sudah sholat Kalau ada pengantin Gara-gara make up Mukanya dikira tembok Coklat Biru Abu-abu Keren Itu Semua serba palsu Bulu matanya panjang Palsu Alisnya tebal Palsu Bibirnya merah Palsu Pipinya biru Palsu Pantatnya Gawus Semua palsu Apalagi Ibu-ibu banyak Sudah sholat Gara-gara pesta Apa Nih Jilbab Jilbab Sakaratil maut Tiga lapis Ada kuning Ada biru Abu-abu Nah kasih miring Lagi sedikit Disini Ada yang miring Miring Yang miring Barangkali miring Otaknya Ya Empat belas Pentunya Ada kaya pohon Di belakangnya Dah ikatlah Di lehernya Akhirnya Ada pisah goyang Lehernya begini Dia pakai lagi Roknya sempit Dia bilang Semuanya Buru-buru kau Tunggu dulu pak Belen-belen Dia bilang Semuanya Pergi kau solat Eh Kau tiap tahun Pi umrah Pi solat Apa dia bilang Istri Eh sadar kok pak Sadar Saya suruh kau solat Pi kau solat Dia bilang Kau enggak liat ini jilbabku Eh gara-gara Solat jilbab Enggak solat Ini semua ini Ya Kalau bapak-bapak Enggak solat Kapan Kalau dia pergi melaut Apa dilarang Solat di tengah laut Apa di benarkan Boleh enggak solat Ketika melaut Harus tetap solat Dimana kita mau Solat Ustaz Kita tidak Tidak lihat Apa Kita enggak tahu Arak kiblat Ustaz Kita di tengah laut Kau lihat matahari Dimana terbenam Kalau disana terbenam Ya sudah Kau mengharap ke sana Berdiri Kalau kau perahu kecil Duduk saja Kalau mampu kau berdiri Berdiri Sudah itu Kau harap sana Tiba-tiba perahu goyang Kau tidak usah goyang Goyang juga Ustaz Bagaimana kita mau Solat di perahu Ustaz Kita bau oli Kita bau keringat Kita bau Matahari Allah tahu Bapak lagi dalam Keadaan kerja Boleh solat bau oli Baju saya kotor Ustaz Allah tahu Bapak lagi dalam Keadaan kotor Yang penting Bapak tidak kena Kencing bajunya Dan tai Boleh Apa lagi Apa lagi Kondak Masalah Bilang apa Saya jawab Semua Ayo Ustaz Saya tidak bisa berdiri Duduk Bagaimana cara Solat duduk Lihat ini Solat duduk Saya ajar ini Anggaplah lagi Di atas perahu Atau di atas kapal Atau di atas mobil Solat duduk Begini caranya Takbir Allahuakbar Rukuk Kepala saja goyang Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Sujud Bukan cuma Kepala goyang Badan ikut Ditundukkan Allahuakbar Solat duduk Ustaz Tidak bisa duduk Baring Anggap disana Kilblat Eh kepala disini Beginilah Anggaplah ini Kiblatnya Kepalanya ini Sudah Ini saja goyang Allahuakbar Allahuakbar Kepala sudah Dikasih begini Jelas Saya tidak bisa Begitu Ustaz Solat pakai isarat Mana namanya Solat pakai isarat Matamu saja Aku kasih goyang Allahuakbar Sami'allah Liman himu Allahuakbar Boleh Memang sudah begitu Caranya Matapun sudah Tidak bisa bergerak Ustaz Solat dalam hati Solat dalam hati Mana-mana caranya Solat dalam hati Semua bacaan solat Aku baca dalam hati Tutup matamu Pajamkan matamu Pajamkan Tangan tidak bisa bergerak lagi Matapun Bibir pun tidak bergerak Tinggal dalam hati Bayangkan lagi ruku Baca doa ruku Bayangkan lagi sujud Baca doa sujud Sudah Namanya solat dalam hati Tidak bisa juga itu Ustaz Gampang Ambil kain putih Bungkus Bawa di kubur Apa lagi Jangan ketawa Saya seru di sini Demi Allah Saudaraku Tidak ada keselamatan Kalian dapat Kalau kalian tidak solat Tidak ada gunanya Kau puasa Itu kalau kau baik Sifatmu Lalu kau tidak solat Tidak ada gunanya Itu baik sifatmu Kan biasa orang bilang Oh tidak penting solat Tidak penting Yang penting hatimu Biar kau solat Kalau hatimu busuk Tidak ada gunanya Yang penting hatimu bersih Tiba-tiba anak muda berdiri Dia bilang Setuju saya sama ini Bapak Betul Karena dia juga Tidak solat Kalau ada yang bilang Yang penting hatimu baik Tanya siapa Nabi-Nya Nabi Muhammad Paling baik hatinya Paling Muhammad Paling luruh akhlaknya Nabi Muhammad Paling baik tutur katanya Tapi boleh tetap solat Beribadah kepada Allah Apa alasanmu Bagi mereka yang tidak solat Di akhirat kelak Allah sampaikan Eh dah saat Ini puasamu 30 tahun Ini hajimu 2 kali Ini sedekahmu Ini pembangunan masjidmu Mana kuncimu Mana kuncimu Apa kuncinya Solat 5 waktu Tidak ada solatmu Kau tidak bisa nikmati ini harta Kau tidak bisa nikmati Ini semua amal-amalmu Kenapa Tidak ada kuncimu Maka demi Allah Mereka yang muslim Merasa dirinya muslim Tapi tidak solat Kalian kafir Di hadapan Allah Bahkan Nabi jelaskan Batas antara Kekafiran dan Tidak kafirmu Adalah solat Ketika kau tidak solat Kau kafir Di hadapan Allah Dan ada agamamu Mereka yang tidak solat Kristen jelas agamanya Hindu jelas agamanya Bunda jelas agamanya Yakudi jelas agamanya Islam tidak solat Tidak jelas agamamu Kata Nabi Maka kalau kau tidak solat Tidak ada gunamu Meskipun kau puasa Tiap tahun Ini itinya ceramaku Tidak ada gunanya kau Semua baik sifatmu Sama orang Kalau kau tidak solat Apa susahnya solat Bilang Apa susahnya solat Kau dalam keadaan Belusafir Jalan kau dari sini Ke Tarantuka 800 km Boleh kau solat Di atas mobil Boleh solat dalam mobil Di atas perahu Kau solat di atas perahu Saya tidak bisa wuduk Tayammum Tidak ada susahnya itu solat Tidak ada Kalau Bapak tidak puasa Tiga tahun berturut-turut Taubat besok Tiga tahun puasamu yang lepas Kau bayar setelah kau taubat Tidak ada dosamu Tapi kalau Bapak Tidak solat tadi subuh Bagaimana caramu bayar Bagaimana caramu bayar Yang tidak solat subuh tadi Tidak ada cara balasnya Kecuali kau tinggal Tinggal suksaan neraka Tidak bisa kau bayar solatmu Kalau sudah lepas Dimana caranya Saya solat subuh Ustaz Kapan kau mau solat subuh Besok Ustaz Ya besok Saya buntu besok Saya solat dua kali Lebih salah lagi Makanya ketika kau tidak solat Tidak ada nilainmu dihadapan Allah Saya merantau Ustaz Sudah 30 tahun merantau Dari lima Sampai sini Tidak bisa hidup sukses Solatmu yang bermasalah Saya solat Ustaz Betul kau solat Tapi kau tidak ikhlas Hayalas salai Asar lagi Barusan duhur Kau tidak ikhlas Saya solat Ustaz Betul kau solat Tapi tidak semangat Rasanya tidak ketemu Tuhan Tidak senang ketemu Allah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Siapa ajar pesolat begitu cilakah? Allah Allahu akbar Kayak ditiup angin Allahu akbar Pantas Pantas 20 tahun Kau merantau cari Tidak bisa baik hidupmu Kenapa solatmu bermasalah Mana ada orang baik hidupnya Kalau baik solatnya Percaya pak Kalau baik solat Kecil punya ruko Kecil Kecil punya mobil Kecil jadi sarjana anakmu Kecil semua itu Kecil jadi anggota DPR Allah cuba minta Perbaiki solatmu Iya 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 Ibu Maka ibu kontrol solatnya suaminya Bapak kontrol solatnya istrinya Istrimu pergi ke jalan Telepon ketika sudah duhur Ingatkan Bu sudah duhur Kamu jalan sudah solat tidak? Bu pergi suaminya Cari merantau Eh pak Kau dimana sekarang? Saya di warung kopi Ini sudah duhur Sudah hampir habis asar Kau sudah solat tidak? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan Sudah solat? Belum Telepon lagi 5 menit yang akan datang Eh kau solat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang Nanti aku berhenti telpon Kalau dia bilang Saya sudah solat Baru itu yang bagus Ibu tidak usah cemas Kalau anakmu pengangguran Bapak tidak usah cemas Kalau anaknya tidak punya kerja Tapi cemaslah dan malu Ketika anakmu sudah sarjana Tidak tahu solat Malu kalau tidak tahu bahasa Inggris Tidak malu kalau anaknya tidak solat Ya? Paham? Hmm Hah? Ya Ya bapak saudara-saudara sekalian Nah berikutnya Apalagi Yang menyebabkan orang putus persaudaraan Tadi kepentingan kekuasaan Yang kedua kesombongan Yang ketiga apa? Sangka buruk Di telpon tidak dijawab Mentang-mentang Hah? Mulai sangka buruk Ibu telpon suaminya Tidak dijawab Sangka baik Oh Suami ikut lagi solat duha Tenang Telepon lagi jam 9 Tidak dijawab Oh Barangkali suami ikut lagi ngaji Tenang perasaan Jangan telpon Hih Pasti ada lagi ceweknya situ Kau tidak bakal tenang itu Demi Allah Tidak ada orang tenang Kalau sangka buruk terus di otaknya Tiba-tiba dapat whatsapp Ih Selihat suamimu Boncen cewek cantiknya Oh Barangkali suami ikut lagi ngojek Kenapa perasaan Ya Sangka baik Jangan kau jadikan suamimu Tahanan kota Wajib lapor 24 jam Baru keluar satu jam menelpon Di mana kau pak? Di mana kau? Di kantor Bohong Mana kau? Di kantor Bohong Tolong foto baru kirim Ya ya Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada disini bapak-bapak? Hah? Ada disini takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki Kenapa kau takut sama istrinya? Tidak ada harga diri itu Saya kubilang sama istriku Boleh kalau duit habis-habis Itu rejekimu Tapi jangan kamu kasih takut-takut saya Nelpon di mana kau? Video call Seti mati kita Baru satu jam Ngecari kita Sampai di rumah dia Ngomil kerjanya Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri pak ya Dia bilang soalnya Kalau dia marah ustaz Dia kasih pecah piring ustaz Kalau dia kasih pecah piring pak Satu kasih pecah Kosa tulusin Piring boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh diinjak-injak Allahu akbar Yuk Ada bilang ustaz Berarti ustaz tidak takut sama istrinya? Apa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya Ibu Ibu Mau masuk surga? Bukan cuma masuk surga Dirindukan surga Kata Nabi Perempuan kalau mau dirindukan surga Satu Dirikan sholat Dua Puasa Ramadan Tiga Jaga harga dirimu Empat Taati perintah suamimu Maka surga bagimu Mana saja aku memasuki Saya yakin ibu sholat Saya yakin ibu puasa Saya yakin ibu Tidak jalan kecuali yang baik-baik Tapi yang membuat ibu bisa masuk neraka Gara-gara apa? Tidak taat sama suami Sekarang ibu-ibu itu Malas masa Ngontrol suami Suaminya dibentak Bakal Bakal tidak bakal Biar hitam sidat Gara-gara sholat Kau puasa Senin Kamis Tapi kau kurang ngajar Durhaka sama suamimu Suamimu kau kata-katai Suamimu seenakmu Bicara Demi Allah kata Nabi Jangankan kau masuk surga Baunya surga kau tidak dapat ibu Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu itu Ditanggung suaminya Dunia akhirat Artinya apa? Kalau ibu berdosa Ibu keluar rumah dan di rumah Di luar ibu berdosa Bukan ibu saja yang tanggung Tapi suami diseret masuk neraka Gara-gara ibu yang berdosa Beda laki-laki Suaminya ulama Suaminya pencerama Suaminya pengapal Quran Rajin sholat tahajud Tapi istrinya tidak pakai cilbab Istrinya tidak sholat Istrinya tidak puasa Ramadan Istrinya suka bertengkar Sama tetangganya Meskipun suaminya ketua majlis ulama Suaminya masuk neraka lebih dulu Baru istrinya Makan aja yang suka meminum Tambung ibu-ibu itu dunia akhirat Kasih senang itu suamimu Ibu Fungsi utama seorang suami Bukan cari nafkah bagi ibu Fungsi seorang suami yang utama Bukan cari makan Tapi apa? Mendapatkan rio Supaya ibu gampang masuk surga Suamiku cerewet Biar saja dia masuk neraka Yang penting ibu harapkan Suamiku senang sama saya Itu yang membuat saya gampang masuk surga Kalau ibu suka ngomel Malas masak Di rumah tidak pernah cantik Berat badan tambah besar Eh Apa enaknya kita jadi laki-laki? Dulu itu ibu istri-istri dulu Suaminya kalau pulang Mau pergi melaut Belum bangun suaminya Sudah siap makanannya yang dikaleng-kaleng Dengan kopinya Untuk dibawa ke perahu Belum pulang suaminya Sudah siap masakannya Sekarang ibu-ibu pulang suaminya Masakan tiga hari Dipanasi nasi goreng Jangan ketawa Seorang model-model Perempuan malas Enak juga kita suami itu Kalau pulang capek melaut Pulang suami disambut istrinya Dengan dandanan yang Baik Rapi Parpum Harum Disambut dengan senyum Assalamualaikum Assalamualaikum Kakandaku Arjunaku Ya Allah Terima kasih kau kirim datang kembali Pahlawanku Mau pulang suaminya Mau pergi suaminya Mau pergi suaminya melaut Dia sambut Dia lepas dengan lagu Ku lepas Di kau pahlawan Pulang suaminya Disambut lagi lagunya Pulang suaminya Duduk suaminya Dia buka account sepatunya Lagu lu menyanyi Bila kamu Di sisiku Hati rasa Syahdu Enak langsung Hilang capeknya itu suami di laut Masuk lagi suaminya Dilihat rumahnya berantakan Begitu suaminya memarah Dilihat suaminya memarah Langsung lagi menyanyi istrinya Insablah Wahai manusia Enak kan perasaan jadi suami Tapi Itu dulu Itu dulu Ibu-ibu Dulu itu begitu lagunya Sekarang lagunya ibu-ibu Sekarang modern apa Yuk Yuk ayo Yuk ayo Lebih parah lagi itu ibu Eh eh Woi Ini ibu-ibu majelis taklim Lebih hancur Senam di lapangan 17 Agustus Nyanyi di lapangan Babung gabung sama laki-laki Apa perempuan dilarang olahraga Harus kau olahraga Supaya tetap kau cantik dan sehat Yang dilarang kalau olahraga Campur-campur laki Bayangkan kalau ibu di depan Eh Celananya ketat Baru ibu-ibu Satu Dua Lakinya orang di belakang Tiga Apa dia pikir Majelis taklim kok begitu Ada lagi yang lebih parah Ulang tahun pesta rakyat Ini nih Sebentar lagi kita ulang tahun pesta rakyat 17 Agustus Bikin panggung besar Nyanyi barang-barang Laki-laki perempuan Campur-campur Goyang ke kiri Kanan Kanan Apa ini Orang gila itu begitu Jangan ikut-ikut majelis taklim begitu Majelis taklim pakai jilbab-jilbab besar Ikut pengajian Tapi masih suka nyanyi Begini Allah tidak senang sama kalian Kalau begitu Boleh nyanyi Boleh Tapi jangan gabung-gabung dengan laki-laki Lagu gelah yang bagus-bagus Yang ada nasihatnya Ya Jangan mentah-mentah dengar lagu nasihat Begitu suaminya sudah mulai pikun-pikun tua-tua lagu nasihat sama suaminya Apa lagunya Bila Israel datang menjemput Kasih stress suaminya Tidak ya Waktu yang sangat terbatas Apa hebatnya kalau banyak teman Ya Apa hebatnya kalau banyak teman Banyak teman Satu Murah rezeki Murah rezeki Kata Nabi Siapa yang mau umurnya panjang Siapa yang mau murah rezekinya Siapa yang mau gampang selesai urusannya Silul arham Sambungkan persaudaraan Ya Kenapa memurahkan rezeki Orang yang banyak teman Contoh Bapak ibu berdoa di masjid Selesai sholat maghrib Sampai isa Satu jam dia berdoa Ya Allah Murahkan rezekiku Tambahkan Daganganku Murahkan laku semua Ya Allah Gampangkan semua Murah rezeki saya Apakah tiba-tiba ibu berdoa Satu jam Uang jatuh dari langit-langit masjid Cukup 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 Itu film karton Lalu Kalau ibu berdoa Bagaimana cara datangnya rezeki Bagaimana datangnya rezeki Datangnya dari tangan manusia Maka kalau mau banyak rezeki Banyaklah temanmu Supaya banyak tangan yang datang Bawakan kau rezeki Saya Tidak banyak uangku Tapi banyak temanku Di Makassar Hampir tidak pernah laku duit saya pak Di mana-mana saya Pasti ada yang bayarkan Saya ke Warkop Begitu saya mau bayar Tapi Ustaz Sudah ada yang bayar Saya pergi ke pasar Lelang Pasar Lelung Makassar Baru saya turun dari mobil Ada yang teriak Assalamualaikum Ustaz Dalam hatiku aman Aman Pasti dibayar Keranjang saya Ada isi ula Ada isi gula Ada isi telur Ikan Sayur Berapa haji Tidak usah pak Ustaz Tidak enak pak Tidak usah pak Ustaz Dalam hatiku Memang itu yang kutunggu Banyak teman Banyak rejeki Iya kan Coba lihat orang yang banyak temannya Selalu itu Berapa Sebenarnya sama tetangga ini 10 ribu pak Tapi sudahlah bapak bayar modal saja 9 ribu Banyak muda Banyak rejeki Yang kedua Banyak teman Gampang selesai urusan Saya ke kantor polisi Perpanjangan SIM Dilihat sama Kapolres Assalamualaikum Ustaz Siap kemandan Waalaikumsalam Kenapa Ustaz Anu Ustaz Kemandan Perpanjangan SIM Oh baik Gampang Ustaz Kapolres terpanggil Kasat lantas Kasat lantas Til Tolong bantu Ustaz Urus SIMnya Jangan ku lagi minta uangnya Berdosa ku uang Ustaz ku makan Selesai Ayo Banyak teman Gampang selesai masalah Begitu bapak berurusan Di kantor polisi Oh Sahabat saya itu Eh sudah Tidak usah lanjut Banyak teman Gampang selesai masalah Yang ketiga Banyak teman Bisa terpilih pilkada Dan yang keempat Banyak temanmu Sehat walafiat Panjang umur Kenapa bisa Banyak yang doakan Saya ini pak Laki-laki jarum super Jarang di rumah Suka pergi Saya hampir Tidak pernah di rumah pak Lebih banyak di luar Saya tua di jalan Coba Orang biasa bilang Eh kok Kuat begitu Ustaz Ini kameramen saya saja Biasa boleh Capek Sakit Badan Saya sehat Apa resepnya Banyak yang doakan Saya Di instagram saya Ustaz Semoga sehat walafiat Semoga Ustaz Dimudahkan perjalanannya Dan tentu mereka Doakannya saya Ikhlas Dan tulus Maka bodoh kita pak Kalau banyak musuh Biarkan orang Memusuhi kita Tapi jangan kita Yang mencari musuh Nah sekarang lagi Bagaimana cara Menyembungkan persaudaraan Bagaimana Satu Maafkan orang yang salah Sakit hati Ustaz Biarlah sakit hatimu Allah yang balas Dia kianati saya Ustaz Biarlah Allah yang balas Itu semua pengkhianatannya Kalau bapak balas Paling lapor di polisi Kalau tidak 86 Atur damai Kecewa kita Tapi kalau Allah yang balas Sakit hatimu Nak kasih mencret Hah Tidak usah dulu ginjal Tidak usah penyakit jantung Mencret Mencret 2 bulan Apa Mana bisa kita kerja Kalau mencret 2 bulan Begitu mau naik perahu Langsung bulan lagi Coba Sampai di rumah Keluar Coba Jadi biarkan Sakit hatimu Biar Allah yang balas Minta maaf Tidak maafkan saya Bukan urusan Maafkan orang Yang kedua Cara menyambungkan persaudaraan Bersedekah Sedekah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Saya lihat masjid kita Belum jadi Ini yang kaya Yang ratusan juta Duitnya di bank Lalu masjid Kau tidak selesaikan Demi Allah Uangmu yang ada di bank Nanti kasih repot Kau kalau kau mati Jangan pelit Tidak ada orang Miskin Kalau dia rajin sedekah Mana ada orang kita Lihat bangkrut Gara-gara sedekah Ustaz Itu di kampung saya yang sudut Dulu rumahnya itu Yang itu sudut Warna coklat Kayak sekali dulu itu Ustaz Hanya karena rajin sedekah Dia bangkrut Tidak ada itu orang Bangkrut Gara-gara sedekah Yang bangkrut Gara-gara apa Maksiat Judi Narkoba Selingkuh Bukan poligami Poligami halal Jangan takut poligami Pak Yang penting Bapak mampu Dan berani Dia bilang istri Mengajar salah lagi Ustaz Di atas Ibu Mau gampang masuk surga Mau Suruh suami Aku ambil lagi Dia bilang Banyak jalan menuju surga Memang banyak Tapi macet Ini jalur tol Dia bilang Sakit hati Ustaz Ya memang sakit hati Karena hadianya surga Kalau tidak sakit hati Ya kipas angin saja Hadiahmu Gimana suamimu Tidak nikah lagi Kalau kau tidak pernah cantik Kita pulang Daster tinggi sebelah Kelihatan tadi Beha Mau tidur Bedaknya disini Tebalnya Dia kasih timun matanya Tidur sambil Mengorok Ayo sedekah Ibu-ibu Mau panjang umur Sehat walafiat Sedekah Ya ayo sedekah Itu masjid kita Hampir tuntas Bantu masjid kita pak Ustaz Saya tidak punya duit Tapi saya camat Bantu jabatanmu Gimana caranya Kau bikin edaran Bantu masjid Kau datang ke masyarakat Masyarakat orang kaya Sebagai camat Anjurkan mereka Ayo Bantu masjid kita Supaya cepat diresmikan Karena biasa Kalau camat yang anjurkan Beda dengan Kalau Biasa orang rakyat Biasa yang anjurkan Saya bukan camat Ustaz Tapi saya orang kaya Bantu masjid dengan Kayaanmu Saya sumbang semen Saya sumbang tegelnya Saya perbaiki maiknya Sumbang itu semua Itulah kekayaanmu Yang kau miliki Yang telah kau sumbangkan Harta yang ada di rumahmu Belum tentu kau punya Mati mendadak Anakmu yang punya Kalau anakmu baik Kalau anakmu anak salah Nah pakai narkoba Setengah mati kau kumpul uangmu Ternyata dia pakai maksiat Setelah kau sudah dikubur Ibu ibu Jangan biarkan suamimu Sedekah sendiri Bantu suamimu Untuk sedekah Enaknya itu Kalau kita mau sedekah Langsung istri bilang Pak Berapa sedekah ke masjid 300 ibu Tambahlah jadi 500 200 nya untuk saya Ini sedekah Iya karena Itu ibu Sedekah itu napsu-napsi Kalau suamimu bersedekah Tidak pengetahuan ibu Ibu tidak dapat pahalanya Makanya bilang ibu Bapak 300 saya 200 Yang 200 ini Untuk amal saya di akhirat nanti Kalau ibu tidak sedekah Suami nanti masuk sorga Ibu masuk neraka Ada memang itu Orang pelit sekali Ibu ibu Mau lihat pelitnya ibu Kalau dia ke pasar Beda seribu itu Dia kelilingi semua pasar Ketawa sambil baku lihat Dia bayangkan dirinya Lalu penjual sayur Dia tawar setengah mati Padahal kalau masuk ke mall Tidak pernah ditawar Berapa sayurmu? Seribu Eh mahal betul 900 ya Seribu bu Eh 900 Seribu Betul dia bayar seribu Tapi apa? Eh ini seribu Ambil jeruk dua Pasti rugi orang Jangan peliti ibu Hei ibu Uy Ibu Rumah bagus Tempat tidur bagus Tabungan banyak Tapi pelit Tiba-tiba kena serangan jantung Mati mendadak Siapa yang nikmati tabunganmu? Siapa? Istri kedua Kau sudah dikubur Disiksa sama malaikat Karena kau terlalu pelit Istrimu Suamimu Andreien Dengan istri barunya Hancur kau Maka jangan terlalu pelit Sedekala ibu Demi Allah Saya tidak bisa sedekat sejuta Sedekala Dengan seadanya Saya tidak bisa sedekat Dengan uang Ustaz Saya remiskin Sedekat kau dengan tenagamu Bangun itu masjid Kau datang Angkat-angkat semen Saya tidak camat Saya tidak kaya Saya tidak punya tenaga Sedekat dengan ilmumu Pakai otakmu Kalau sebagai mahasiswa Saya juga tidak punya otak Ustaz Sedekatlah dengan cara apa? Diam Jangan banyak bicara Ada juga Tidak pernah datang di masjid Tidak pernah nyumbang Tidak pernah goton royong Biar saja kau pelit Sedekat Bantu tetangga Demi Allah Tidak ada orang bangkrut Gara-gara sedekat Ustaz Kenapa saya miskin? Susah pergi umroh Karena kau pelit Selalu berpikir Kalau saya belanja ini Nanti apa besok? Nanti besok apa? Jangan putus asa Allah punya rejeki Allah yang ngatur itu Rejeki manusia Kenapa kita miskin? Karena selalu nolak sedekat Eh kalau saya sedekat ini Apa saya makan besok? Kalau saya bantu ini Apa saya lusa? Allah marah Kalau kau tidak percaya Rejekimu Lusa ada yang Allah yang ngatur Keluarkan hari ini Soal besok Allah yang tahu punya rusan Maka ibu jangan pelit Jangan kau takut bersedekat Tidak ada orang miskin Gara-gara sedekat Maka bersedekalah Supaya Allah ganti Lebih banyak dari itu Kenapa kita tidak bisa Lepas dari kontrakan? Karena ibu pelit Bawa ke masjid sedekat Dengan niat Ya Allah Sedekatku ini Agar rejekiku lebih banyak Coba lakukan itu Percaya mulai besok Telepon saya Ustaz Pembohong Kalau rejekimu tidak nambah Yang penting kau sedekat Tapi kalau tidak mau keluar Allah berpilih ini Tidak yakin sekali Saya kaya Sudah kasih miskin aja Itu orang Saya tergantung sangkanya Hambaku Kalau dia sangka kaya Saya kasih kaya Kalau dia sangka miskin Miskin kalian Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Berikutnya Yang ketiga Cara menyambungkan persaudaraan Berbuat baik kepada orang jahat Berbuat baik Mukhlisin namanya Bapak disakiti Jangan dendam Jangan balas Tapi balas dengan apa Doakan mudah-mudahan Dia dapat hidayah Masih ingat kisahnya Rasulullah di taib Dilempari satu kampung Sampai robek bibir beliau Datang malaikat Jibril Menawarkan bantuan Ya Muhammad Sudah keterlaluan ini orang taib Kau berdoa kepada Allah Saya diperintah Allah Kau berdoa saja Saya hancurkan mereka Satu kampung Apa kata Nabi Ya Jibril Jangan mereka melempari saya Karena mereka tidak tahu Saya membawa Manfaat buat kalian Kalau Allah ingin Mendengarkan doaku Maka saya berdoa Ya Allah Berikan mereka hidayah Mereka-mereka Pentunjuk Supaya mereka Beriman kepada aku Beri hidayah Begitu Memaafkan orang yang salah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Ini yang disebut Allah mencintai Orang yang memaafkan Sesamanya muslim Bukan cuma saja memaafkan Tapi dia juga berbuat baik Kepada orang yang menyakitinya Ini yang disebut Makhlis ini Ini gampang diucapkan Tapi sangat sulit diamalkan Karena hadiahnya sorga Yang keempat Cara menyambungkan persaudaraan Datangi kawan kita Tidak sekedar hanya kita bikin Whatsapp Foto Baru kita kirimkan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Saya sadar banyak sekali dosaku kepadamu Maaf ya Caranya apa Jabak tangannya Pandang matanya Senyum Selawat kepada nabi yang keempat Lalu yang paling penting Sebut judulnya dosa Pak Ustadz Maafkan saya Kenapa dek Pernah hilang sendalnya Iya weh Saya betul itu sendalku Tidak tahu siapa yang curi Saya minta Pak Ustadz Saya yang ambil Dikas kembali dulu sendalku Selamat tidak dikasih kembali Selamat itu Maafnya tidak diampuni Bapak Ibu yang bertetangga Kalau mau berhalal bihalal Mau saling memaafkan Bapak pernah serobot Tanahnya orang Kasih kembali tanahnya Baru Sah maafnya Bapak-bapak minta maaf Sama istri nanti Harus sebut judulnya Tapi kalau suaminya Nanti minta maaf Suruh sebut Apa judulnya Maafkan saya Ibu Apa judulnya Tidak usah Nanti kau ngamuk lagi Maafkan saya Apa Janji tidak marah ya Janji dong Saya tidak mau marah Maafkan saya Ibu Dulu saya waktu tugas Ke Sulawesi Saya silap Ibu Saya selingkuh Dia bilang istrinya Saya maafkan Pak Begitulah manusia biasa Saya ikhlas Mewaafkan Bapak Karena waktu Bapak juga Tugas ke Sulawesi Saya juga silikuh Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Makna terpenting Dari halal bihalal Ini adalah Wa'tasimu Bihablillahi Jami'awwala Tafarraku Berpegang tegula Engkau kepada Tali persaudaran Agama Allah Dan janganlah Engkau bercerai berlai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton